Men's Hair Cut Tutorial Side Part Hair Style Langkah dan cara memotong rambut yang sangat mudah ditiru Bersama Cak Nur Barber Tukang Pangkas Rambut Kampung di Malang, Jawa Timur Insya Allah, pemula yang belajar disini pasti cepat bisa Berkah solawat yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kita pakai alas clipper nomor 2 Tuas tutup, kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu Kita niatkan untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW Karena baginda Nabi Besar Muhammad SAW Jika potong rambut itu dimulainya dari kanan dulu Maka kita mengikuti sunnah Agar mudah-mudahan kita semuanya Mendapatkan syafaat Rasulullah SAW Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti Amin, Allahumma amin Dan dengan berkah mengikuti sunnah Rasul Mudah-mudahan pekerjaan kita, belajar kita Dimudahkan oleh Allah Dan diberkahi oleh Allah SWT Alas clipper nomor 2 Tuas tutup, kita mengikuti bekas potongan rambut pelanggan kita Ya teman-teman ya Karena masih terlihat bekas potongannya Masuk kategori medium fit ya teman-teman ya ini ya Kita lanjutkan menggunakan alas clipper nomor 1 Tuasnya tutup dan tuas buka ya teman-teman ya Kita potong sampai dua jari di atas telinga Kemudian kita buka tuasnya Nah seperti ini Posisi buka, ujung alas clipper mengambang Kita tutup lagi tuasnya Kita buka lagi untuk menghilangkan garis yang bagian atas ya teman-teman ya Yang bagian bawah kita biarkan dulu Karena pelanggan minta yang bawah 0 katanya Tapi 0 nya jangan terlalu tinggi Kita tutup tuasnya, posisi ujung alas clipper nempel Kemudian kita buka tuas Dan posisi ujung alas clipper kita mengambang teman-teman Mengambang ya Ingat Kita tutup lagi tuasnya Potong Dengan konsisten Seperti ini caranya Nah jadi mengarah keluar ya teman-teman ya Mesin clipper kita Tuas buka Ini kiri nempel kanan tidak nempel teman-teman Miring kayak gini Yang kanan tidak nempel ya Nah seperti itu Sangat mudah sekali teman-teman Terima kasih kepada sahabat Cak Nurbarber semuanya Yang sudah ngeklik video ini Dan yang sudah nonton sampai disini Jazakumullah Kita lanjutkan 0 clipper Mesin clipper tanpa alas Tuas maju atau tuas tutup ya teman-teman ya Kita potong satu jari di atas telinga Seperti ini Nah Sangat mudah sekali Bersihkan area bagian bawah teman-teman Terima kasih juga kepada sahabat Cak Nurbarber semuanya Di seluruh dunia Yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya Jazakumullah khairan khasiroh Semoga semuanya diberikan rezeki yang banyak Halal dan barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya belakang semoga alat-alatnya awet Manfaat dan barokah Kita lanjutkan 0 clipper Tuasnya buka dan buka setengah ya teman-teman ya Atau half way Kita tutup dan kita buka setengah Atau buka sedikit ya Setengah kurang sedikit Kita buka lagi tuasnya Atau open ya Atau ke belakang atau mundur ya Kita gosok Ujung alat clipper tidak nempel Kemudian kita buka sedikit tuasnya Gunakan hanya pojokan dari pisau clipper kita Teman-teman Langsung garis hilang ya teman-teman ya Kita buka lagi tuasnya Untuk menghilangkan garis 0 Nah perhatikan cara saya menggosokkan Mesin clipper ya teman-teman ya Seperti ini sangat mudah sekali lor Kita tutup dan kita buka sedikit Gunakan pojokan pisau clipper kita saja Hanya di pas garis kita menggosoknya ya Nah belum hilang kita buka lagi tuasnya Buka lebih banyak lagi Nah Kita buka full untuk menggosok Area yang belum kita potong ya Nah seperti ini Kita buka sedikit Gunakan pojokannya saja Langsung jadi ya teman-teman ya Untuk sahabat cak nur barber dimanapun berada Yang ingin beli alat-alat potong rambut kepada saya Bisa WA nomor di atas ya teman-teman ya Cukup chat WA Mohon maaf Tidak usah nilpon ya teman-teman ya Agar waktu anda efektif Dan waktu saya juga efektif teman-teman Hilangkan garis 0 Nah seperti ini Sangat mudah difahami ya teman-teman ya Jika ada yang perlu ditanyakan Kurang paham Monggo bisa bertanya di kolom komentar teman-teman ya Kita lanjutkan 0,5 Atau alas clipper setengah Kita potong untuk memblending ya Yang kurang-kurang saja Nah seperti ini Posisi ujung alas clipper ngambang dulu Kalau tidak hilang Baru kita tempelkan ujung alas clipper kita teman-teman Nah jadi kita lihat yang kurang-kurang Kurang ngeblur kita pakai 0,5 ini Untuk memperbaikinya Semoga semuanya yang belajar dari video ini Cepat bisa dan cepat paham Dan semoga hasil potongannya lebih bagus Daripada hasil potongan saya Alhamdulillah Gradasi sudah jadi Clipper overcome Kita pakai mesin clipper tanpa alas Atau no clipper Tuas maju Dibantu dengan sisir ya teman-teman ya Perhatikan sisir saya Cara Kita menaruh sisir kayak gini Perhatikan Dilusupkan sisir dari bawah Kemudian rambut yang keluar kita potong Hanya gitu Sisir kita ini sebagai penggaris kita teman-teman ya Jadi insya Allah Kalau sisir kita lurus Ya hasil potongannya ya lurus Bagus gitu loh teman-teman ya Usahakan sisir kita lurus dan tipis ya teman-teman Biar maksimal Ini pelanggan kita Sebelum mulai Pemotongan tadi Menyampaikan kepada saya Cak dirapikan saja Gitu Jangan terlalu pendek Mintanya beliau seperti itu Kemudian saya tanyakan Untuk bawahnya 0 apa 1 Saya gitu kan Beliau minta 0 Sedikit saja di bawah Gitu Akhirnya Masih kelihatan Bekas potongannya Kita ngikuti bekas potongannya ini ya pak ya Kita gitu kan Oke Kata beliau Maka Kita buat potongan seperti ini Medium fit Untuk Bapak-bapak ya Alhamdulillah Sangat mudah sekali Semoga semuanya yang belajar dari sini Bisa segera buka usaha Pangkas rambut Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Kita menanyakan Dipotong segini ya pak Yang atas ya Nah Dengan persetujuan Pelanggan kita Maka kita potong Sedikit dari ujung rambut Customer kita kali ini Nah Seperti ini Mudah sekali ya teman-teman ya Khusus Untuk Sahabat Cak Nur Barber Yang sudah belanja Alat-alat Barber Kepada saya Bisa Sharing-sharing Bisa konsultasi Melalui wa ya teman-teman ya Bisa Bertukar pengalaman Dengan saya Melalui wa Khusus bagi anda Yang sudah belanja Alat-alat potong rambut Kepada saya Mau tanya-tanya Seperti Alhamdulillah Sudah banyak Sahabat Cak Nur Barber Yang Tambah akrab Dengan saya ya Gara-gara sering WN Yang sudah belanja Alat-alat Barber Kepada saya Untuk Sahabat semuanya Yang Masih belajar Tetap semangat ya teman-teman ya Tetap semangat Belajarnya Manjadda Wajadda Siapa yang bersungguh-sungguh Insya Allah Pasti berhasil Bersungguh-sungguh Teman-teman ya Trimmer Kita Membuat Atau merapikan Pinggiran rambut pelanggan Dengan memakai Trimmer ya teman-teman ya Saya Tidak pakai razor Hanya pakai Trimmer Kayak gini Semoga Sahabat semuanya Yang nonton video ini Dan belum punya Trimmer Semoga Dimudahkan oleh Allah Sehingga bisa Segera punya Trimmer Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya Memotong rambut Kecil-kecil ya Teman-teman ya Rambut kecil-kecil Pinggir-pinggir rambut Itu rambut Wulu-wulu kalong Itu ya Itu yang kita potong Nah seperti ini Sangat mudah sekali Nah Alhamdulillah Proses pemotongan Sudah hampir selesai ya Teman-teman ya Teman-teman bisa Bantu Aminkan doa saya Di kolom komentar Agar doa kita Menjadi doa Yang berjamaah Hayat memenya Ada yang doa Ada yang amin Semoga semuanya Yang komentar amin Semoga semuanya Yang sudah buka usaha Pangkas rambut Tambah lancar Tambah barokah Yang belum Buka usaha Semoga dimudahkan oleh Allah Untuk segera Buka usaha Pangkas rambut Yang sudah buka Semoga tiap hari Motong 30 kepala Dengan senang hati Dengan segala Kebaikan Tanpa capek Tanpa susah payah Sampai jumpa Di video-video Cak Nurbar Selanjutnya Semoga kita ketemu lagi Dalam keadaan Yang lebih baik Terima kasih Dan mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax